Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan banjir bandang yang terjadi di kecamatan Cilengkerang akibat dari alih fungsi lahan dan penyempitan aliran sungai. Sementara itu meskipun masih trauma, warga korban banjir bandang mulai membersihkan sisa-sisa harta bendanya. Pagi tadi Wakil Bupati Bandung Gunggun Gunawan mengunjungi lokasi terjadinya banjir bandang di Celengkareng, Bandung, Jawa Barat. Banjir bandang terjadi diduga akibat dari alih fungsi lahan dan penyempitan aliran sungai. Tapi saat ini mungkin dengan nantinya banyak bangunan, ada perumahan juga, sehingga menyempit. Apakainya dibotong nek dengan lainnya, sehingga ke depan tentunya setelah ada regulasi di hulu ya, bagaimana untuk KPU-nya itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan penutiban. Kalau ada bangunan-bangunan yang berumpet izin di bantaran-bantaran sungai yang menghabiskan sepedaan sungai, ya itu harus sekali petikan seperti itu. Warga korban banjir mulai membersihkan rumahnya dari lumpur dan mengumpulkan barang-barang mereka yang masih tersisa. Beberapa orang korban lainnya memilih untuk tidak mengunjungi rumahnya karena masih trauma. Selain menyiapkan anggaran guna memperbaiki rumah yang rusak, pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan bantuan berupa logistik. Akibat banjir badang pada Sabtu malam lalu, sedikitnya ada 12 rumah warga yang rusak parah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, ANYUS melaporkan. Terima kasih.